Intro Makamah Konstitusi Republik Indonesia Yang mengadiri perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan perkara PHPUD Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 2015 Diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Julki Flihasan dan Edi Suparno Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 045 dan seterusnya Memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan semuanya adalah advokat Dan seterusnya dianggap telah diucapkan selanjutnya disebut sebagai pemohon Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 62 dan seterusnya 29 April 2004 memberikan kuasa kepada Remana Nugro dan kawan-kawan semuanya adalah advokat Dan seterusnya dianggap telah diucapkan selanjutnya disebut sebagai termohon Partai Nasdem yang diwakili Dr. Rande Surya Paloh dan Hemawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002 dan seterusnya bertanggal 24 April 2004 Beri kuasa kepada Reginaldo Sultan dan kawan-kawan semuanya adalah advokat Dan seterusnya dianggap telah diucapkan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait Membaca permohonan-pemohonan dan seterusnya Duduk perkawatan dan seterusnya dianggap diucapkan Terima kasih 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 Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemilih atas nama Dian Ulsa, Nur Khotimah, dan Azaz Nilna Izana di TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan ada pemilih yang berdasarkan KTPL telah ternyata beralamat di RT 001 dan seterusnya Desa Karangasem Kecamatan Petarukan, video bukti T13 dari Salah Sidang, dan seterusnya. Sehingga dikategorikan sebagai pemilih khusus dan mendapatkan lima surat suara. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen identitasnya dan diperbolehkan mencobras satu jam sebelum pemungutan suara selesai. Video putusan MK 102 dan seterusnya, Pasar 31 dan seterusnya, Pasar 12 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Bahwa selanjutnya, terdapat surat penyataan atas nama Ristilyani yang menyatakan bahwa itulah melakukan pencobrasan di TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan dengan tidak membawa formulir model A, pindah memilih dari TPS asalnya, dan diberikan lima surat suara. Video bukti P16. Sehubungan dengan surat penyataan tersebut, nama pemilih tersebut memang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap TPS 006 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan. Namun berdasarkan data fotokopi KTPL, beberapa pemilihan yang diserahkan pemohon dalam persidangan mahkamah tanggal 29 Mei 2024, bahwa telah ternyata Ristilyani beramat di Desa Karangasem Kecamatan Petarukan. Dalam hal Ristilyani tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pada DPT dan pemilih tambahan pada DPT, tetapi menisyarat sebagai pemilih, maka disebut dengan pemilih khusus dan dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera, dalam KTPL. Video pasal 124 PKP 7 2022. Dengan demikian, bukti pemohon berupa surat penyataan tersebut tidak relevan terhadap Dali Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum, sebagai materi tersebut di atas Dali Pemohon, terdapat pemilih yang menggunakan KTPL war kota, dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus dan diberikan lima surat suara di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum. TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, bahwa pemohon mendalikan terdapat pemilih yang menggunakan KTPL Jakarta Barat, tidak mengurus pindah memilih, tapi diberikan lima surat suara. Dan dibuatkan pindah memilih oleh PPS, dan juga terdapat pemilih yang memiliki KTPL Jakarta Selatan, tidak mengurus pindah memilih, namun diberikan lima surat suara. Kemudian dimasukkan ke dalam pemilih DPK, padahal tidak sesuai dengan ketentuan pemilih DPK. Sehubungan dengan Dali Pemohon tersebut, terdapat surat penyataan atas nama Kristiani, yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, dengan tidak membawa formulir model A pindah memilih dari TPS asalnya, bukti B16. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pemilih atas nama Kristiani di TPS 002 Desa Susukan, dan Kecamatan Comal adalah pemilih dengan KTPL berlambat di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dan telah melampirkan formulir model A surat pindah memilih dari TPS 049 Kelurahan Joglu, Kecamatan Kembangan di KTPS 02 Desa Susukan, Kecamatan Comal, bukti T17, Risalah Sidang 29 Mei 2004, dan seterusnya. Pemilih tambahan hanya mendapatkan satu surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain, video pasal 116, dan seterusnya. Dalam hal ini, Kristiani pindah memilih dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Jawa Tengah. Hal ini telah bersesuaian dengan formulir model C hasil salinan PPWP, TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selama kama mencermati pemilih atas nama Kristiani tersebut, telah mengisi daftar hadir pemilih khusus di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, yang seharusnya pemilih tersebut mengisi daftar hadir pemilih perindahan ke TPS tersebut, FIDPK 1532, T17, dan Risalah Sidang 29 Mei 2024, dan seterusnya. Oleh karena itu, petugas juga salah mengadministrasikan seketika memindahkan ke dalam bagian satu data pemilih dan pengguna hak pilih pada formulir model C hasil salinan PPWP. Yang seharusnya diadministrasikan menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah nol. Nol orang. Dan tiga pemilih tambahan menjadi satu orang pemilih khusus dan dua orang pemilih tambahan DPTB. Dua pemilih tambahan lainnya di TPS tersebut adalah Caryati dan Afif Nurhufron. FIDA Bukti PK 1532.32. Terkait kesalahan pengadministrasi ini telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan saksi termohon Afif Nurhufron dalam persidangan. FIDA Disalah Sidang tanggal 29 Mei 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Dali Pemohon terdapat pemilih yang menggunakan KTPL luar kota dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus dan diberikan lima surah-surah di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut mahkamah, Dali Pemohon tidak berasal menurut hukum untuk seluruhnya. 3.14 dianggap diucapkan, Konklusi dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang 1945 dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam esepsi menolak esepsi termohon dan esepsi pihak terkait dalam pokok permohonan, melak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian dibutuh dalam rapat penusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang Plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis. Pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia berat, oleh 9 hakim konstitusi terbuka di atas dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nirasari dan Muhammad Risawin atas sebagai panitra pengganti, serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 57 Putusan nomor 57 PHPU tahun 2024 Demi keadilan berdasarkan ketua dan nyama ini sama kamar kontitusi.